Pemirsa Kepolisian Resor Pekalungan Kota melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Mantap Berata Candi 2023-2024 bertempat di depan Mapol Res Pekalungan Kota, Jalan Pangeran, Tiponegoro. Kepolisian Resor Pekalungan Kota melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Mantap Berata Candi 2023-2024 bertempat di depan Mapol Res Pekalungan Kota, Jalan Diponegoro, Kota Pekalungan. Apel gelar Pasukan diikuti personil Pol Res Pekalungan Kota dan juga diikuti prajuri TNI Kodim 0710 Pekalungan, Brimob Batalion B Polda Jawa Tengah, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Linmas, serta Ormas. Apel gelar Pasukan yang dipimpin Kapol Res Pekalungan Kota dan Dim 0710 Pekalungan dan Wali Kota Pekalungan yang diwakili Susilo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini dihadiri Forkopimda dan tamu undangan lainnya, ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan peserta apel gelar pasukan. Kapol Res Pekalungan Kota AKBP Alberto Sreki Roberto yang membacakan amanat Kapolri menyampaikan bahwa apel gelar pasukan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, merupakan pengecekan akhir kesiapan personil maupun Sarpras Operasi Mantap Berata 2023-2024, sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Ada tujuh penekanan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kapolres Pekalungan Kota untuk dipedomani serta dilaksanakan. Di antaranya tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan tugas pengamanan ini menjadi ladang amal ibadah. Pastikan kesiapan perlengkapan pribadi, Sarpras, dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga dapat mendukung pelaksanaan operasi. Laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab humanis dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan badi sistem guna menjamin keselamatan personil. Pimpinan di setiap tingkatan harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan melekat kepada anggotanya masing-masing. Lakukan pengaturan jadwal pengamanan sehingga kesehatan personil selalu dalam kondisi yang prima. Hal ini penting mengingat operasi yang dilaksanakan cukup panjang dan pemilu 2024 dilakukan secara serentak. Kedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 dan terhindar dari polarisasi. Tingkatkan sinergitas dan soliditas antar seluruh personil pengamanan maupun stakeholder terkait karena hal tersebut adalah kunci utama keberhasilan operasi. Setelah pelaksanaan apel gelar pasukan OPS Mantap Brata Candi 2023-2024 dilanjutkan pengecekan sarana-prasarana pendukung pelaksanaan operasi oleh Kapolres Pekalungan Kota bersama Forkopimda dan tamu udangan. Dalam keterangannya, Kapolres Pekalungan Kota AKBP Alberto Sreki Roberto mengatakan untuk Polres Pekalungan Kota sendiri sudah termasuk personil TNI dan BRIMOB melibatkan kurang lebih 500-an personil ditambah sekitar 2.400-an linmas. Personil yang terlibat OPS Mantap Brata Candi 2023-2024 mulai melaksanakan tugasnya dari tanggal 19 Oktober 2023 sesuai dengan pentahapan pelaksanaan pengamanan OPS Mantap Brata Candi 2023-2024. Jadi khusus Pekalungan Kota itu kalau tahapan, boleh kan rangkaiannya banyak ya, kalau secara keseluruhan itu untuk TNI Polri termasuk BRIMOB itu kurang lebih 500 personil. Kemudian nanti untuk pelaksanaan pengamanan TPS, kita untuk Pekalungan Kota sendiri ada 881 TPS, sedangkan ada dua wilayah hukum Pekalungan yang ikuti TNI Polri itu ada sekitar 380 TPS. Jadi total untuk bicara wilayah hukum OPS Pekalungan Kota ada sekitar 1.200 TPS yang akan kita amankan. Maka pelibatan personil 500 gabungan TNI Polri ditambah 2.400-an dari linmas, karena satu TPS itu dipegang oleh dua personil linmas. Jadi total sekitar 3.000 nanti yang melaksanakan pengamanan. Mulai pengamanan kapan yaudah? Mulai pengamanan mulai hari ini, tanggal 19 Oktober. Kita mulai berlakukan operasi mantap berata candi 2023-2024. Itu tahap awal adalah kita mulai melaksanakan pengamanan di kantor KPU dan bawah sini. Jadi ada tahapan-tahapan dan itu setiap waktu kita sesuaikan. Sefrobani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih.